Pendusta agama, Quran Surah, Al-Mahun ayat 1, Ara'aytallazi yukazibu bid'in. Tahukah kamu orang, yang mendustakan agama? Juz ke-30, Tafsir, Tahukah kamu? Wahai Rasul, orang yang mendustakan agama dan mengingkari hisap serta hari pembalasan di akhirat nanti. Dalam ayat ini, Allah menghadapkan pertanyaan kepada Nabi Muhammad. Apakah engkau mengetahui orang yang mendustakan agama dan yang dimaksud dengan orang yang mendustakan agama? Pertanyaan ini dijawab pada ayat-ayat berikut. Qies, Al-Mahun ayat 2, Fazalikalazi yadul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Tafsir, Jika engkau ingin tahu, maka para pendusta agama, hisap, dan hari pembalasan itulah orang yang menghardik anak yatim. Menyakiti hatinya. Dan berbuat zalim kepadanya dengan menahan haknya. Dia tidak lagi peduli terhadap anak yang sudah kehilangan tumpuan hidupnya itu. Allah lalu menjelaskan bahwa sebagian dari sifat-sifat orang yang mendustakan agama ialah orang-orang yang menolak dan membentak anak-anak yatim yang datang kepadanya untuk memohon belas kasihnya demi kebutuhan hidupnya. Penolakannya itu sebagai penghinaan dan takabur terhadap anak-anak yatim itu. Qies, Al-Mahun ayat 3, Walah Yahudu, ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Juz ke-30. Tafsir. Dan dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin yang tidak mempunyai kecukupan untuk memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari. Bila dia enggan mendorong orang lain untuk memberi makan dan memperhatikan kesejahteraan anak yatim. Bagaimana mungkin dia, dengan kekikiran dan kecintaannya pada harta, mendorong dirinya sendiri untuk berbuat demikian. Allah menegaskan lebih lanjut sifat pendusta itu. Yaitu dia tidak mengajak orang lain untuk membantu dan memberi makan orang miskin. Bila tidak mau mengajak orang memberi makan dan membantu orang miskin berarti ia tidak melakukannya sama sekali. Berdasarkan keterangan di atas, Bila seorang tidak sanggup membantu orang-orang miskin maka hendaklah ia menganjurkan orang lain agar melakukan usaha yang mulia itu. Qies, Al-Mahun ayat 4, Fawailul, Lil Musali'in, Maka celakalah orang yang salat. Juz ke-30, Tafsir, Maka binasa dan celakalah orang yang salat yang memiliki sifat-sifat tercela berikut. Dalam ayat-ayat ini, Allah mengungkapkan satu ancaman yaitu celakalah orang-orang yang mengerjakan salat dengan tubuh dan lidahnya. Tidak sampai ke hatinya. Dia lalai dan tidak menyadari apa yang diucapkan lidahnya dan yang dikerjakan oleh anggota tubuhnya. Ia ruku dan sujud dalam keadaan lalai. Ia mengucapkan takbir tetapi tidak menyadari apa yang diucapkannya. Semua itu adalah hanya gerak biasa dan kata-kata hafalan semata-mata yang tidak mempengaruhi apa-apa. Tidak ubahnya seperti robot. Perilaku tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang munafik. Ancaman itu tidak ditujukan kepada orang-orang muslim yang awam, tidak mengerti bahasa Arab, dan tidak tahu tentang arti dari apa yang dibacanya. Jadi orang-orang awam yang tidak memahami makna dari apa yang dibacanya dalam salat tidak termasuk orang-orang yang lalai seperti yang disebut dalam ayat ini. Qis. Al-Mahun ayat 5. Al-Lazhinaham. Ansalaatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Juz ke-30. Tafsir. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Di antaranya dengan tidak memenuhi ketentuannya. Mengerjakannya di luar waktunya. Bermalas-malasan. Dan lalai akan tujuan pelaksanaannya. Dalam ayat-ayat ini, Allah mengungkapkan satu ancaman yaitu celakalah orang-orang yang mengerjakan salat dengan tubuh dan lidahnya. Tidak sampai ke hatinya. Dia lalai dan tidak menyadari apa yang diucapkan lidahnya dan yang dikerjakan oleh anggota tubuhnya. Ia ruku dan sujud dalam keadaan lalai. Ia mengucapkan takbir tetapi tidak menyadari apa yang diucapkannya. Semua itu adalah hanya gerak biasa dan kata-kata hafalan semata-mata yang tidak mempengaruhi apa-apa. Tidak ubahnya seperti robot. Perilaku tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mendustakan agama. Yaitu orang munafik. Ancaman itu tidak ditujukan kepada orang-orang muslim yang awam. Tidak mengerti bahasa Arab. Dan tidak tahu tentang arti dari apa yang dibacanya. Jadi orang-orang awam yang tidak memahami makna dari apa yang dibacanya dalam salat tidak termasuk orang-orang yang lalai seperti yang disebut dalam ayat ini. Sumber Kemenak.go.id Hadit Pilihan Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Barang siapa menegakkan Ramadan karena iman dan mengharap pahala. Maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis Riwayat Bukhorino 36 Hadit Pilihan Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Jika amanat telah disiasiakan Tunggu saja kehancuran terjadi. Ada seorang sahabat bertanya Bagaimana maksud amanat disiasiakan? Nabi menjawab Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya Maka tunggulah kehancuran itu. Hadis Riwayat Bukhorino 6.015 Hadit Pilihan Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Rasulullah S.A.W. bersabda Akan ada di akhir zaman para Dajjal pendusta Bukan Al-Masiyat Dajjal Membawa hadis-hadis kepada kalian Yang mana kalian tidak pernah mendengarnya Dariku dan bapak-bapak kalian pun Juga belum pernah mendengarnya. Maka jauhilah mereka Agar mereka tidak bisa menyesatkan kalian Dan tidak bisa memfitnah kalian. Hadis Riwayat Muslim Hadit Pilihan Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Yang pertama kali yang dihisap, dihitung, dari perbuatan seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika sempurna ia beruntung dan jika tidak sempurna Maka Allah Azzawajalah berfirman Lihatlah apakah hambaku mempunyai amalan salat sunah Bila didapati ia memiliki amalan salat sunah Maka dia berfirman lengkapilah salat wajibnya yang kurang dengan salat sunahnya Hadis Riwayat Nasai Nomor 463 Hadit Pilihan Dari Anas Radiyallahu Anhu Dia berkata bahwa Rasulullah S.A.W. terbiasa membaca doa Ya M.U.K.A.L.L.I.B.A.L.K.U.L.U.U.B. Sabit K.A.L.B.I.I. Ala D.I.N.I.K.A.W. Wahai Zat yang membolak balikan hati Teguhkanlah hatiku berada di atas agamamu Kemudian aku pun bertanya Wahai Rasulullah Kami beriman kepadamu dan kepada apa yang Anda bawa Lalu apakah Anda masih khawatir kepada kami Beliau menjawab Ya, karena sesungguhnya hati manusia berada di antara dua genggaman tangan Allah S.A.W. yang dia bolak balikan menurut yang dikehendakinya Hadis Riwayat Tirmidzi Nomor 2066 Sumber Kemenak.go.id Kemenak.go.id Kemenak.go.id